Terima kasih. Terima kasih kemurahan Tuhan saya berdiri di tempat ini. Tema yang saya berikan hari ini adalah hidup yang bertujuan jelas. Karena banyak daripada kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun tapi hidupnya enggak jelas. Karena engkau tidak tahu siapakah dirimu dan apa yang hendak engkau lakukan bagi Tuhan. Engkau tidak tahu mulainya dari mana. Karena hidup yang bertujuan jelas harus punya dasar dan struktur. Yaitu di dalam hatimu sendiri. Karena banyak orang yang hilang jalan karena di dalamnya tidak ada rumah Tuhan. Bagaimana kita memiliki rumah Tuhan di dalam hati kita? Karena kita diciptakan menjadi baik Allahnya Tuhan. Tempat Tuhan berdiam. Tempat Tuhan berdiam kita harus membangunnya sendiri. Membangunnya dengan apa? Kita harus memiliki empat pilar. Supaya sebuah bangunan bisa berdiri kokoh. Apa itu? Hukum yang utama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu pilar yang pertama. Dengan segenap jiwamu. Itu pilar yang kedua. Dengan segenap akal budimu. Itu yang ketiga. Dan dengan segenap kekuatanmu. Itu menjadi dasar bangunan rumah hati kita. Lalu, tembok-tembok ini, pilar ini tidak akan cukup. Kita harus menutupinya. Kita harus memagarinya dengan tembok yang rapat. Apakah itu? Itu adalah hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita lakukan ini, maka pilar empat sudah ada di dalam. Dan kita mengasih sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita membuat bangunan tembok yang rapat. Sehingga rumah itu sudah siap. Tetapi belum ada atapnya. Apa itu atap? Atap itu hanya bisa diratakan dengan ketaatan. Dan dibangun dalam ketekunan. Dan kesetiaan. Maka rumah hatimu sudah jadi. Tempat ala berdiam. Tempat roh kudus. Nyaman ada di situ. Pertanyaannya adalah, mengapa banyak orang yang sudah jadi Kristen tetapi tidak pernah merasakan Tuhan di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Mungkin tembokmu bolong. Engkau belum melakukan hukum yang kedua. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapakah mereka? Mereka mungkin istri kita. Mungkin mereka adalah suami kita. Anak-anak kita. Sodara kita. Mertua kita. Ipar kita. Yang menyakiti hati kita. Yang tidak adil kepada kita. Sehingga Tuhan tidak bisa berdiam di dalam hatimu. Sepanjang engkau masih membiarkan tembok ini bolong. Ruh kudus tidak bisa berdiam di dalammu. Karena rumahmu belum jadi. Engkau harus membangunnya dengan memaafkan mereka. Mengampuni sesamamu manusia. Dan mengasihi mereka seperti dirimu sendiri. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang. Dosa kita juga tidak diampuni. Sehingga kita juga tidak akan masuk surga. Engkau membenci sampai mati. Sampai mati pun engkau juga masuk neraka bareng-bareng sama dia yang engkau benci itu. Bareng-bareng ketemu lagi di situ. Nanti sudah ketemu saling benci lagi di situ. Mau berantem lagi di situ. Karena engkau ingin membawanya sampai mati. Oleh karena itu, bangunan ini kita harus persiapkan menjadi rumah kediaman Tuhan. Rumah kediaman ala roh kudus yang nyaman dan kita ada di situ, di dalamnya. Masih banyak orang yang tidak mengerti tujuan hidupnya. Karena dia berpikir, tujuan hidupnya adalah menjadi kaya. Tujuan hidupnya menjadi sukses. Banyak tokonya, duitnya banyak. Dan juga bisa pelesiran kemana-mana. Itu tujuan hidup. Tetapi tujuan hidup yang Tuhan kasih sama saya itu sangat berbeda. Karena 1990 saya mendapatkan penglihatan. Di depan rumah saya ada sepanduk yang besar. Tulisannya begini. Pada saat engkau ditinggikan, matamu harus melihat ke bawah. Dan itu menjadi remah buat saya. Supaya saya tidak melihat ke atas terus tetapi melihat ke bawah. Hati saya sudah diubahkan oleh Tuhan. Tidak lagi melihat hal-hal yang dianggap orang wajar. Tetapi saya melihat ke bawah. Karena Tuhan memberikan kepada saya penglihatan tentang seorang gila yang ada di depan rumah saya. Dan di dalam penglihatan itu saya bawa orang gila itu. Saya jemput, saya masukin ke rumah saya. Dan saya mandiin, saya sisirin. Dan saya kasih pakaian dan saya beri makan. Setelah orang gila itu saya dandanin dan semua saya perhatikan. Orang gila itu saya bawa keluar dan dia sudah jadi orang normal. Berarti tujuan yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Bukan lagi melihat tentang kemuliaan duniawi. Kesukaan duniawi. Tapi Tuhan ingin melihat apa yang bisa kita lakukan buat banyak orang. Yang menderita stres, yang depres, yang putus asa, yang tidak ada jalan keluar. Kita harus cari orang-orang yang demikian. Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya rumah Tuhan yang Tuhan bangun di dalam hati kita ini tidak sia-sia. Tidak bolong kemana-mana. Tidak ngacok kemana-mana. Hidup kita ada dua kereta. Kereta yang pertama adalah kereta suka-sukaku. Di situ ada kita. Kita ada yang nyetir kereta itu dan kita katakan suka-suka gue, pikiran gue, kemauan gue, maunya gue, keputusan gue dong. Kan ini hidup gue. Kita ada di dalam kereta suka-sukaku. Sehingga hidupmu berakhir dalam keadaan depresi, putus asa dan ingin bunuh diri. Karena engkau selalu suka-suka sendiri. Engkau jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak ada di dalam hidupmu dan engkau putus asa. Walaupun engkau datang ke gereja tetapi tidak menjadi jawaban. Karena yang mengkomando di dalam hidupmu adalah si aku. Lalu tipe yang kedua adalah orang yang suka ada di dalam kereta Tuhan. Orang yang mempunyai kereta suka-sukaku akhirnya frustasi. Setelah itu dia akan berteriak, Tuhan aku perlu engkau. Aku minta engkau supaya engkau mengisi hidupku lagi. Lalu kereta Tuhan datang menjemput engkau. Mendekatimu dan membuka pintunya lebar-lebar. Dan engkau dipersilakan naik masuk ke dalam kereta Tuhan. Kemana engkau pergi? Tuhan membawa engkau ke tempat jalannya. Bukan jalanmu. Karena seperti tingginya langit dengan bumi. Rancanganmu dan rancanganku kata Tuhan. Jalanmu tidak akan pernah sama dengan jalannya Tuhan. Kita masuk ke dalam keretanya Tuhan. Dan ngapain kita di situ? Di situ kita duduk diam. Di situ kita resting in the spirit. Kita menantikan firman Tuhan. Kita menantikan dia di dalam hati kita yang berdekatan dengan Tuhan. Dan kita mencari wajahnya. Di situ Tuhan akan memperlihatkan dirinya. Dan hidupmu tidak pernah sama lagi. Karena Tuhan yang jadi jurumudimu. Dan dia akan membawa engkau dari satu dimensi ke demensi yang lain. Dari satu dimensi ke demensi yang lain. Dan engkau dikuatkan. Karena engkau tidak pernah sendiri. Pada saat engkau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan menggendong engkau. Pada saat engkau putus asa, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Karena engkau ada di dalam keretanya Tuhan. Lalu, ada tiga macam jenis hati. Tiga jenis hati ini adalah hati yang pertama, hati yang seperti batu. Keras sekali. Mau menang sendiri. Tidak bisa dikritik, batu banget. Kalau dikritik yang marah dia. Yang dikritiknya dipukulin atau dimarahin. Pokoknya yang paling benar cuma dia doang sendiri. Tidak ada yang lain. Semua orang salah. Yang paling benar cuma dia di dunia. Itu orang yang berhati batu. Tidak terima kritikan. Dan hati yang model kedua adalah hati yang penuh seperti semak belukar dan berduri. Tipe mana ini? Tipe orang yang belat-belit. Kalau ditanya A, jawabnya B, Z, D, E, F sampai Z. Bet, muter. Tidak pernah direct langsung. Muter-muter dan bisa bohong. Tukang bohong. Dan kalau ditanya minta duit atau pinjem duit, dibilang enggak ada lagi tongpes. Padahal di sini kantongnya penuh. Itu orang yang belat-belit. Dan hatinya seperti semak berukar yang berduri. Kata-katanya pasti pedes. Kalau sampai enggak orang lain enggak sakit hati, enggak puas dia. Dia harus mengatakan dan mengatakan-ngatain orang sampai orangnya enggak bisa makan, enggak bisa tidur. Sampai sakit. Biasanya orang-orang yang kayak gini adalah orang-orang yang penuh dengan kepahitan. Yang hidupnya selalu pahit. Pahit sama istrinya, pahit sama suaminya, pahit sama mertuanya, pahit sama iparnya, pahit sama gerejanya, pahit sama pengerja, pahit meluru di mana-mana. Yang tipik ketiga hati adalah, adalah hati yang seperti tanah liat, hati yang gampang dibentuk orang, hati yang lemes, gampang memaafkan, hati yang sangat rendah hati dan mau dijadikan piring, dijadikan sendok, dijadikan gelas, apa saja oke. Itulah hati yang Tuhan cari saat-saat ini. Supaya kita jangan mengeraskan hati kita, tetapi kita memberikan hati kita seperti tanah liat. Kita dibentuk seperti yang Tuhan mau, dijadikan apa saja oke. Melayani siapa saja oke, dimarahin oleh suami, disalahkan oke juga, walaupun gak salah, gak apa-apa ibu-ibu. Kalau digoblokin boleh juga, gak masalah, karena saat dikatain goblok gak langsung jadi goblok saat itu. Iya-iain aja, karena kan laki-laki maunya menang. Perempuan yang kalah, gak apa-apa, kasih menang, kasih fur, kasih fur, kasih fur. Saya menikah dengan Pak Joni Andrean bukan rancangan saya dan bukan keinginan saya, Tuhan yang pilih. Karena saat itu saya berpikir bukan dia, pasti bukan. Tapi waktu saat Tuhan memberikan kepada saya bahwa yang akan jadi calon suamimu ini Joni Andrean. Lalu saya bilang Tuhan yang benar aja. Tapi Tuhan berkata kepada saya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya seperti berlian, yang belum digosok. Dan tukang gosoknya adalah saya. Yang digosok mengkilap, yang tukang gosok bonyok. Udah pasti bonyok. Karena Tuhan menjadikan dia suami saya satu-satunya yang antik. Karena dia mengambil saya, saya adalah guru sekolah minggu. Dia berpikir saya harus seperti Yesus. Setiap hari harus Yesusnya dia. Kalau sampai saya nada tinggi sedikit, karena kadang-kadang kan kita ibu-ibu maklumlah. Bisa emosi juga ya ibu-ibu. Di meja makan ibu-ibu, suami saya panggil pembantu. Asih, oke si Asih udah datang. Apa? Sendok. Lagi ambil panggil lagi, Asih. Saya diambil lagi yang satu. Dia panggil ketiga kali yang nyaut saya. Apa? Mata saya mendelik sedikit begitu ya. Lalu dia melihat kepada saya. Lalu dia bilang, hari ini engkau tidak seperti Yesus. Itu beban saya. Kenapa saya bisa berdiri di sini? Karena suami saya yang seperti itu. Yang tiap hari minta saya jadi Yesusnya dia. Saya harus humble. Saya harus menyerah penuh. Dikatain apa? Iya, oke. Maafin, iya. Setiap hari ada masalah. Saya selalu diajar Tuhan. Yes, you are Jesus. The copy of Jesus. Can you forgive him? Ini kebangetan udah keberapa kali Tuhan. Tapi Tuhan bilang, yes, you have to do it. Dan saya harus belajar. Merendahkan hati saya lagi. Ampunin dia terus setiap hari. Dengan segala tingkahnya. Karena saya punya empat anak. Kalau dengan dia jadi lima sebetulnya. Saya harus jadi contoh dan teladan. Buat menghidupkan Yesus. Di dalam keluarga saya. Oleh karena itu saya bilang sama Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah salah pilih. Benar-benar Engkau kasih yang cocok banget sama saya. Engkau tidak ada rencana tukar tambah. Tidak ada rencana untuk ganti guling. Tuhan, lestarikan suamiku ini. Satu-satunya yang engkau berikan kepadaku. Yang aku cintai sampai engkau datang kedua kali. Kita harus selesaikan tugas kita ibu-ibu. Ayo pandang suaminya. Suami kita adalah yang terbaik dari Tuhan. Jangan melihat kekurangannya. Jangan melihat apa yang negatif. Tetapi lihatlah yang positif. Saya berusaha keluar dari paradigma pandangan saya. Yang sebetulnya saya orang yang melo. Melankolis. Kalau dimarahin nangisnya seharian. Padahal yang marahin belum lupa. Tetapi saya berusaha, Tuhan aku tidak mau seperti ini. Kok dia sudah ketawa-ketawa aku masih sedih ya. Aku mau keluar daripada ikatan ini Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan akan berikan apa yang kita perlu. Tuhan pasti berikan engkau kekuatan. Pasti berikan engkau kemampuan untuk menaklukkan semua masalah, problem yang ada di dalam hidupmu. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Kerajaan surga itu adalah sebuah tempat harta karun. Pasti. Karena Tuhan di dalam kitab wahyu berkata. Bahwa kerajaan surga itu lantainya terbuat dari emas. Dan dindingnya 12 lapis mermata. Pintu gerbangnya mutiara. Sekarang kita cari adakah rumah di bumi ini yang seperti itu. Yang dindingnya ada diamond, ada emeret, ada ruby, ada safir, ada emetis dan semuanya. Tidak ada. Hanya ada satu yaitu di surga. Dan itu adalah tempat harta karun yang paling berharga dalam hidup kita. Yang kita semua sudah disediakan oleh Tuhan. Lalu kita adalah anak-anak yang dicintai Tuhan yang akan diberikan rumah kita di surga. Karena Tuhan Yesus berkata aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Dan itu pasti iya dan amin kita pasti punya rumah di sana. Oleh karena kita punya rumah, Tuhan kasih kita mapnya. Betul? Kita dikasih lokasi harta karun kita. Yaitu pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita sudah terima map lokasi daripada harta benda itu. Harta karun itu. Dan kita dikasih juga kompasnya. Yaitu apa? Kompas pada saat kita terima Yesus dan kita dibaptis. Dan kita sudah terima meterai dan kita memegang kompas itu di tangan kita. Dengan kompas itu kita menuju ke tempat harta karun itu berada. Waktu saat kita berjalan, kita berjalan naik ke gunung, kita turun ke lembah, kita lewati padang belantara. Itulah kehidupanmu sekarang yang sedang engkau lalui. Kadang-kadang engkau naik ke gunung, kadang-kadang engkau ada di lembah kelam. Pada saat ada kesedihan, ada kesusahan. Kadang-kadang engkau naik lagi ke padang belantara. Engkau merasakan kekosongan dan engkau perlu pertolongan. Tetapi perjalanan kita adalah mencari tempat harta karun itu berada. Dan suatu waktu dengan kompas itu, kompas itu mengatakan tempatnya ada di sini. Dan kita mulai menggali tempat itu. Karena apa? Tempatnya tersembunyi. Sudah pasti harta karun tersembunyi. Seperti film-film itu loh. Ya kan? Indiana Jones. Jadi itu harta karun itu tersembunyi, tidak ditaruh di lapangan bola. Jadi kita harus cari dan kita gali. Pada saat dikatakan bahwa inilah titiknya, kita mulai gali dan gali dan gali dan gali. Apa itu menggali? Menggali adalah pada saat engkau membaca firman Tuhan. Engkau menggali firman Tuhan setiap hari. Engkau gali, engkau gali dan engkau gali dan engkau ketemu pintunya. Tuk! Dan engkau buka. Waktu saat engkau buka, engkau terheran-heran. Karena ternyata begitu pintu dibuka itu banyak sekali besar-besar lorong-lorong yang besar. Sedangkan kompas itu menunjukkan tempat yang kecil di depanmu dan sangat sempit. Pada saat engkau coba masuk ke dalam tempat celah sempit itu, tubuhmu tidak bisa masuk. Karena tubuhmu terlalu besar. Engkau mundur ke belakang dan bingung. Aku harus bagaimana? Kompas itu bilang aku harus masuk ke tempat yang kecil. Karena pintu kerajaan surga itu sempit. Tapi tempat masuk neraka itu lebar. Bagaimana caranya supaya engkau bisa masuk ke dalam celah yang sempit itu? Kompas itu berkata kepadamu, engkau harus menutup lorong-lorong hidupmu. Lorong-lorong hidupmu itulah yang membebani engkau jadi gede. Apa lorong itu? Lorong-lorong itu adalah cinta akan uang ada di situ. Lorong cinta akan uang. Lorong hobi. Hobimu ada di situ. Hobi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lorong pornografi ada di situ. Lorong kebencian ada di situ. Banyak lagi lorong-lorong yang engkau sembunyikan tetapi Tuhan tahu. Semuanya membebani engkau. Sehingga engkau besar dan engkau tidak bisa jadi kecil. Jalan satu-satunya adalah engkau harus menutup satu persatu semua lorong-lorong hidupmu. Begitu engkau tutup satu lorong hidup yaitu cinta akan uang, keserakaan dan semuanya engkau tutup, maka tubuhmu mulai mengecil. Engkau tutup lagi untuk hal-hal duniawi. Engkau tutup lorong-lorong itu, kesenangan duniawi. Engkau lebih kecil lagi. Engkau tutup lagi lorong kebencianmu. Engkau tutup dengan memberikan pengampunan, engkau tambah kecil. Akhirnya setelah engkau menutup semua lorong hidupmu, engkau menjadi kecil dan engkau ada di dalam kompas itu. Melalui di dalam kompas itu, engkau masuk ke dalam celah yang sempit tadi. Engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang masuk ke tempat Bapak tanpa melalui aku. Hanya dengan kita mengerti, mempersiapkan rumah hati kita. Tempat Allah bertahta, tempat roh kudus bertahta, kita bisa dipulihkan kembali. Yang tadinya kita tidak mengerti, yang tadinya hidup suka-suka, kita mulai restructure hidup kita dan kita mulai menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Supaya kehendak Tuhan berjalan seiring dengan kita. Supaya hidup kita diberkati. Kita bilang hidup yang jelas adalah hidup bersama dengan Tuhan. Hidupnya jelas, hidupnya bermanfaat, hidupnya produktif. Hidupnya penuh, penuh apa? Penuh damai, sejahtera dan sukacita. Tidak dijual di mal, karena damai tidak ada, toko damai ada tapi isinya enggak damai. Kita harus mencari di dalam Yesus, tidak ada jalan lain. Mari kita baca kitab dan kita buka Amsal 3. Ayat 1 sampai dengan 18 saya akan bacakan demikian bunyinya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lo hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, yang menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandayan. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Firman Tuhan ini dahsyat. Firman Tuhan berkata. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan separuh. Kalau separuh kita rugi. Kalau separuh kamu juga akan mendapat berkat separuh juga. Bahkan gak diberkati. Jangan marah. Saya menjalani kehidupan saya dengan Tuhan pada saat usia saya 10 tahun. Saat itu saya anak sekolah minggu. Dan saya menerima firman yang berkata satu dalam satu rumah, satu orang selamat. Maka seluruh rumahnya akan diselamatkan. Seluruh keluarganya. Dan saya mulai berdoa buat mama, papa saya. Buat tante saya, kuku saya, adik saya, kakak saya. Saya sudah punya 14 nama yang saya doakan dari usia saya 10 tahun. Saya belum kenal Yesus. Saya juga belum dibaptis. Tapi begitu saja saya terima dan saya lakukan dengan setia. Saya sudah membangun sebuah dasar di dalam hati saya untuk mengasihi Bapak dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap akal budi dan segenap kekuatan. Pada saat umur saya 16 tahun, saya jadi guru sekolah minggu. Saya mengajar 5 tahun lamanya. Dan pada saat saya mengajar, saya punya hati hanya untuk Tuhan. Umur saya 16, saya akan pakai kendaraan umum di luar rumah saya untuk pergi mengajar. Dan saya tidak pernah pakai fasilitas papa saya yang punya tiga mobil di rumah. Karena saya berkata begini, bersusah-susah dahulu bersenang-senang kemudian. Tetapi firman yang saya utarakan dan saya berbicara kepada Tuhan saat saya ada di Bemo, di Mikrolet, saya sudah nikmati sekarang. Tuhan itu tidak pernah berbohong kepada kita. Dia ala yang ajaib, dia nyata dan dia hidup. Hidup di dalam kita. Kita harus tahu kalau respon kita bagus, respon kita positif dan respon kita ekstra miles, maka Tuhan pun akan ekstra miles sama kita. Tergantung responmu. Usia saya 17, saat itu saya ikut KKR Rehat Bongke. Ada kotak persembahan dijalankan, saya masukin satu minggu uang jajan saya ke situ. Satu minggu saya puasa. Saya cuma minum air putih, waktu saat saya ditarakan ita, saya lari ke ruang library. Saya sudah mengerti apa itu memberi. Saya sudah mengerti apa itu mengambil sebagian apa yang kita punya buat Tuhan. Tetapi hati saya berbahagia. Umur saya 19 tahun. Dan saya mendapat penginjilan dari PLPMI bahwa kita harus menyelamatkan orang lain. Bukan hanya diri kita sendiri. Umur saya 17, umur saya 19, saya mulai ketokin pintu rumah tetangga. Karena saya waktu itu beautician pola kosmetik. Saya ketokin, Ci, Ci, facial gratis, Ci, facial gratis. Eh, si Inci-nya buka pintu. Tukang kelontong ya. Si Inci buka, oh gratis ya, gratis. Oh iya, boleh. Waktu saya facialin, saya sudah mulai mengijili dia. Terima Yesus, Ci. Terima Yesus, Ci. Yesus itu siapa ya? Tuhan. Percaya sama Tuhan. Nanti Inci masuk surga. Padahal saya belum ketemu Yesus loh. Tapi saya sudah memberikan respon positif. Sampai satu kali tahun 1981. Perkenanan Tuhan hadir dalam hidup saya. Yaitu, di dua minggu sebelum Pascah, kuku saya itu kemasukan setan buta. Jadi bukan hanya orang yang masuk, setan juga masuk. Kalau setan yang masuk kerepotan, ngusir setannya gimana? Pada saat kuku saya kemasukan setan buta tiga hari lamanya. Satu-satunya orang yang diminta pertolongan cuma saya, karena mama saya taunya saya guru sekolah minggu. Tina pulang, doain kuku. Kuku udah tiga hari matanya gak bisa dibuka kemasukan setan buta. Lalu saya pulang dari Kartini saat itu saya lagi belajar salon. Bukan sama Pak Joni ya. Belum kenal. Jadi, saya pulang, saya pulang ke rumah. Setelah itu, saya doakan kuku saya. Saya berkata begini dengan polosnya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan engkau mengasih semua orang, engkau juga mengasih kuku saya. Oleh karena itu sembuhkanlah dia di dalam nama Yesus. Pada saat saya mengucapkan nama Yesus, tiba-tiba saya merasakan ada sesuatu kekuatan yang besar masuk ke dalam tubuh saya. Dan saya tumpang tangan kepada kuku saya, lalu saya katakan di dalam nama Yesus, keluar engkau iblis, keluar. Singkat cerita, kuku saya dibaptis, papa mama saya dibaptis. Karena sejak saya mengalami itu, saya berkotbah setiap hari selama dua minggu, bikin tanda salib. Bertobatlah, bertobatlah Tuhan Yesus segera datang. Dan setiap malam saya dibangunin untuk baca Alkitab, enggak ada yang ngajarin saya baca Alkitab. Saya mengambil bolpen dan penggaris. Tiap malam jam dua saya bangun dan itu tangan garis-garis sendiri, buka halaman demi halaman. Saya diajar oleh Tuhan sendiri. Dan itu berlanjut. Bukan hanya dua minggu, setiap malam dan bertahun-tahun lamanya. Saya mengerti apa itu taat. Membuat dasar bangunan kita lengkap dalam ketaatan penuh dan konsisten. Membuat perkenanan Tuhan hadir di dalam hidup kita. Karena saat Tuhan melihat ketaatan kita yang full commitment, Tuhan berkenan diam di dalamnya. Oleh karena itu, kenapa ada orang yang merasakan, uh hari ini saya merasakan ada hadirat Tuhan. Saya bisa bahasa roh, tapi besok-besok kenapa udah berbulan-bulan kok suasana itu sudah tidak kudapatkan lagi. Aku rindu akan hadirat Tuhan. Itu pasti ada yang salah dalam dirimu. Yang tadi saya katakan bahwa dasar bangunan hatimu tidak lengkap. Engkau belum mengasihi Bapak dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Engkau masih belum mengasihi Bapak. Jangan bohong. Dan bangunanmu belum lengkap. Karena engkau belum mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yaitu memberi maaf, maaf dan maaf. Kepada siapa? Orang tua kita. Mungkin orang tua kita tidak baik pada kita. Tapi adalah tugas kita. Untuk membungkus bangunan hati kita. Untuk memberikan pengampunan setiap hari kepada orang yang bersalah kepada kita. Dasar bangunan kita tidak akan pernah lengkap. Tanpa engkau punya ketaatan. Ketaatan adalah komitmen. Penuh dan bayar harga. Harga yang mahal engkau bayar. Engkau menerima yang baik dari Tuhan. Tanpa ketaatan, engkau tidak bisa setia. Tanpa ketaatan, engkau tidak bisa tekun untuk mencari Tuhan. Apalagi melakukan firman. Tanpa ketaatan, engkau tidak akan mampu jadi pemenang. Tetapi engkau selalu menjadi orang yang kalah. Mengapa kalah? Karena roh kudus tidak berdiam di dalam hatimu. Sehingga engkau dikuasai oleh dirimu sendiri. Yang tadi saya katakan, keretamu salah. Pasti salah. Karena kereta kita ada dua. Kereta suka-sukaku, mau-mau gue, putusan gue, suka-suka gue, pikiran gue, hidup gue. Tapi kalau putusan kita ada di dalam tangan Tuhan, kita ada di dalam kereta Tuhan. Kita akan selamat bersama dengan Tuhan. Sumber kekuatan kita bukan lagi diri kita, bukan kepintaran kita. Bukan lagi kecerdasan kita dan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Karena Tuhan berjanji, barang siapa yang hidup dalam perkenanannya, maka umur panjang ada di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan ada di dalam tangan kanannya. Janji Tuhan tidak pernah palsu. Tetapi itu belum bisa terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Pasti ada yang salah. Kita yang harus menstruktur ulang hidup kita. Hati kita dibenahin dulu, diberesin dulu. Karena apa? Kasih kepada Bapak, itu yang nomor satu jadi landasan. Kasih kepada sesama manusia dan kita harus taat penuh kepada firman Tuhan. Supaya hidupmu berbahagia. Karena keuntungan yang kita dapat melebihi keuntungan perak dan emas. Hikmat dan kepandayan yang kita terima dari Tuhan, melebihi segalanya. Apa yang membuat kita sukses? Yang membuat sukses kita adalah karena Tuhan yang memberitahukan kepada kita. Saudara jangan heran. Kalau Tuhan bisa memberkati hidup saya dan Pak Joni, Tuhan ikut campur dalam bisnis loh. Setiap malam kalau saya cari wajahnya, Tuhan itu udah bisik-bisik sama saya. Tentang next step yang saya harus lakukan dalam bisnis saya apa. Tuhan banyak ikut campur, kata siapa? Urusan bisnis bukan urusan Tuhan. Urusan jiwa baru urusan Tuhan itu salah besar. Karena tubuh jiwa dan roh kita ada di dalam tangan dia. Dia berkuasa penuh atas hidupmu, kesuksesanmu, masa depanmu. Adalah di dalam tangan Tuhan. Sehingga dia mampu membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidupmu. Yang saat ini susah engkau tembus. Mengapa susah engkau tembus? Karena engkau belum berkenan kepadanya. Waktu kita sedikit. Waktu kita singkat. Saya mengerti tentang waktu. Saya pakai dengan baik-baik. Waktu saya, tiga tahun terakhir, saya pakai untuk pelayanan penuh ke penjara. Cipinang, Salemba, Pondok Bambu. Kriminal narkoba, kriminal narkoba. Karena apa? Sepanduk yang Tuhan berkasih sama saya lihat. Matamu melihat ke bawah. Saya mengerti tujuan hidup saya yang jelas sekarang. Bukan lagi ketenaran. Bukan lagi kekayaan. Semua melengkapi kita. Tetapi itu bukan nomor satu. Karena yang menjadi nomor satu dalam hidup kita adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan. Lalu kita berkata bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah milik Kristus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau adalah kepunyaan Tuhan, tapi engkau tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Engkau bukan milik Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan sia-sia. Kita yang berubah. Kita yang harus mengerti. Bahwa rumah hati kita ini teramat penting. Inilah baik Allah. Tempat kesenangannya Tuhan. Yang harus kita pelihara. Yang harus kita perhatikan baik-baik dalam doa pujian dan penyembahan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau engkau punya hikmat dan engkau diberikan kepandaian oleh Tuhan. Carilah firman Tuhan. Galilah firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Maka engkau adalah orang yang paling berbahagia. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih. 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 Terima kasih.